Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Ella komputer Oke di video ini saya mendapatkan servisan laptop Lenovo ThinkPad ya serinya itu L21 nih serinya ada di sebelah kanan bawah L421 maksud saya bukan L21 tapi L421 nah keluhannya itu atau usernya itu mengeluhkan laptopnya error intinya kayak gitu ya Nah ternyata setelah saya cek keyboardnya itu mengalami kerusakan jadi ada beberapa tombol yang enggak bisa dipencet dan ada yang mencet sendiri seperti itu nah ciri-cirinya errornya itu pada saat dinyalakan dia logo Lenovo terus jadi enggak masuk ke Windows nanti kalau di restart baru bisa masuk kalau dipencet-pencet keyboardnya baru bisa masuk seperti itu ciri-cirinya yang pertama kemudian yang kedua pada saat ngetik itu jalan sendiri ngetik-pencet sendiri saya coba buka Microsoft Word pada saat ngetik ini contoh saya mau ngetik A ya ini dia nggak keluar disini nih ini juga gerak-gerak sendiri kayak ada getaran nih kelihatan ada arah panahnya padahal saya nggak pencet apa-apa disini itu udah tanda keyboardnya error jadi di video ini saya akan memberikan tutorial cara untuk mengganti keyboard dari laptop ThinkPad L421 ini ya Oke buat kalian yang belum tahu caranya silahkan simak terus videonya Oke yang pertama saya akan unboxing dulu ini keyboard yang mau saya gantikan kita unboxing dulu teman-teman dan untuk keyboard ThinkPad ini memang sedikit mahal ya daripada keyboard yang lainnya kalau yang seri ThinkPad itu lebih mahal ini saya dapat daripada sekitar 500an teman-teman nanti saya juga informasikan untuk kompatibel kompatibel dari keyboard ini ya jadi ada beberapa seri yang keyboardnya sama jadi nggak cuma terpaku atau terpaut di ThinkPad L421 saja ada seri lainnya yang kompatibel juga ini saya informasikan untuk kompatibelnya itu Lenovo L520 L410 L421 sama L420 ya jadi seri itu juga keyboardnya sama seperti ini nah untuk bentuk dari kabel fleksibelnya itu seperti ini bawahnya bisa diamati ini dia pelok ke sini kemudian ini kabel trackpadnya dia lurus ke bawah seperti ini kemudian bisa diperhatikan juga di sebelah kanan dan kiri bagian bawah ini ada penguncinya seperti ini seperti ini ya ini tampak depan kemudian kalau di belakang kalau di belakang itu ada satu pengait bautnya ya cuma ada satu oke kita lepas dulu keyboard yang lama oke teman-teman untuk melepas keyboardnya itu laptopnya dimatikan dulu ini udah saya matikan kemudian ditutup kemudian dibalik seperti ini nah di bawah sini kita lepas baut yang diperlukan saja ya yang pertama itu baut yang pinggir-pinggir sini teman-teman jadi nggak semua baut dilepas hanya beberapa saja ya hai hai nggak ya enak eh enak 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 oke setelah itu kita coba congkel casing bagian yang bawah sebelah sini selamat menikmati oke kemungkinan di sebelah sini masih ada baut yang harus dilepas dia tertutup sama DVD jadi DVDnya harus dilepas dulu nah ini di bawah DVD dia ada satu baut yang harus dilepas juga nah ini casing bagian bawah sudah terlepas dan jangan lupa di bawahnya itu ada kabel fleksibel itu jangan langsung ditarik tapi kita lepas dulu nah disini juga masuk ini apa untuk switch wavy jadi ada dua kabel ya ini untuk switch wavy dan yang ini ke touchpad nah selanjutnya untuk melepas keyboardnya itu disini ada dua baut satu dan dua ini dilepas selanjutnya soketnya ini fleksibelnya dilepas pengujinya ditarik dulu ya ini juga sama pengujinya dilepas dulu baru keyboardnya bisa diambil koma CD1 di bawah sini ada baut yang belum dilepas jadi baut yang nempel ke keyboardnya kemungkinan di bawah sini dulu saya coba buka dulu di bagian sini selamat menikmati oh ternyata bukan bau temen-temen tapi disini ada penginci tetap nggak bisa ya oh dilim ini kayaknya bautnya sebelah sini sebelah sini temen-temen ternyata jadi di bawah baterai ini kan baterai nah di sebelah sini ini baut yang nempel ke keyboardnya oke sudah berhasil ya ini kan bautnya tadi yang nempel nempel disini dan selanjutnya kita ganti dengan keyboard yang baru ini dia yang baru ini yang lama saya taruh selanjutnya pasang seperti semula ya bautnya jangan lupa setelah itu pasang soketnya pastikan memasang soketnya itu pas dan juga dia sampai masuk baru di kunci soalnya kalau masang soketnya nggak pas nanti keyboardnya atau touchpadnya nanti akan error oke selanjutnya kita tutup lagi ini juga jangan lupa dipasang lagi ya selamat menikmati oke tutup dan balik seperti ini kemudian pasang lagi bautnya tadi ya yang lebih lepas lepas yang lebih lepas yang lebih lepas oke ini sudah dipasang kembali kita coba waalaikumsalam pasang temen 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 yang belum punya aplikasinya bisa download dulu dengan kata kunci keyboard test portable nanti banyak di internet saya nggak share linknya silahkan cari yang lebih lepas Oke touchpad bisa ya Jadi masangnya tadi benar Kalau misal setelah dipongkar Terus kemudian dipasang touchpad yang gak bisa Berarti pemasangannya ada yang salah Kita coba buka aplikasi keyboard test Portable nya dulu Nah aplikasinya seperti ini tampilannya Jadi ini diganti yang paling bawah dulu Kemudian ini dicentang Biar tampilannya berubah Nah baru kita pencet satu persatu Untuk ngetes tombolnya Kalau warna hijau normal Kalau warna merah terus Berarti dia mencet terus Kalau gak respon Berarti dia gak bisa dipencet Alias gak berfungsi Oke ini sudah berfungsi semua Kemudian tombol yang tengah juga Bisa trackpad maksud saya ya Trackpad nya juga bisa dipakai Klik kanan Klik kiri juga bisa Sama klik tengah Juga bisa Oke Karena keyboard baru jadi jelas normal ya Kita coba masuk ke aplikasi Microsoft Word lagi Nah tadi kan dia kayak ada klip-klip disini ya Buat ngetik juga gak ada hurufnya Ini sekarang buat ngetik bisa ya Oke Oke mungkin videonya segitu dulu Cara untuk mengganti E-board dari Line of voting pad L-MAT21 ya Jadi ada beberapa Compatible tadi Yang jelas Udah saya jelaskan tadi di awal Dan bentuknya seperti ini Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax